Tongkrongan anti mainstream, pas nongkrong bisa sambil lihat gambaran masa depan. Seorang wanita memperlihatkan tempat tongkrongan yang kerap ia kunjungi bersama temannya. Tongkrongan tersebut bukan tempat nongkrong biasa, tempat tersebut membuat publik ngeri. Penampakan tempat nongkrong tersebut dibagikan oleh akun TikTok at ada apaya ini. Dalam video tersebut wanita itu memamerkan suasana tempat nongkrong miliknya. Dia dan temannya kerap menggunakan tempat tersebut sebagai tongkrongan. Padahal suasana tongkrongan tersebut tampak sepi dan sunyi. Berdasarkan video tersebut, seorang wanita terlihat rebahan di kasur. Uniknya, kasur tersebut berada di tengah-tengah pepohonan. Kasur tersebut tampak kotor dan warnanya telah usang. Meski demikian, wanita tersebut tetap santai rebahan dan menikmati suasananya di sekitarnya. Padahal di sekitarnya hanya ada pepohonan dan makam. Usut punya usut, tongkrongan tersebut merupakan sebuah makam. Ya, mereka nekat menjadikan kuburan atau makam sebagai tempat nongkrong sehari-hari. Suasana kuburan tersebut tampak sepi dan sunyi. Namun, banyak pepohonan rimbun yang membuat suasana terlihat teduh. Kedua wanita tersebut terlihat biasa saja dan tidak merasa takut nongkrong di kuburan saat siang hari. Mereka bahkan memanfaatkan kasur tersebut untuk dijadikan tempat rebahan. Tempat tongkrongan tersebut mencuri perhatian warganet. Mereka menyebut tongkrongan tersebut bisa sambil melihat masa depan. Terima kasih telah menonton!